selamat menikmati apalagi bisa sampai mukul temboknya atau mukul mejanya mohon pencerahannya Umi dari Ibu Fia emang kadang sering banget refleks kadang jadi kalau anaknya jatuh atau kecedut mejanya udah mejanya dipukul jangan nangis, udah dipukul atau anaknya jatuh lantainya dipukul itu gimana, itu sebenarnya ngajarin orang tua tanpa sadari mengajari anak jadi orang pendendam ya kan iya, dia hanya ngajarin anak untuk selalu membalas kepada semua yang buat dia sakit mungkin waktu kecil anak belum memahami tapi semakin umur itu akan lama-lama akan terbersih hatinya, jadi ada yang jahat dia dibalas makanya gak boleh seperti itu gak perlu jadi kalau misalnya anak kita jatuh jangan langsung sayang dipukul gak usah gak ada perlunya juga dan memang aneh juga ngapain kok lantainya dipukul lantainya gak salah kok meja tuh dari tadi udah disitu ngapain mejanya yang dipukul itu sekarang sudah salah ngajarin salah ngajarin anak pendendam salah juga orang gak salah dihukum salah kita tinggal loh ya Allah sakit sih sayangnya lain kali hati-hati ini kan ada meja disini sayang tinggal gitu dong lantainya misalnya kepleset atau apa ya hati-hati sayang lantainya licin makanya jangan lari-lari terus jalannya dilihat jadi harus begitu dong jadi jangan menyalahkan kepada sesuatu yang lain ini kalau kita terus sering anak-anak kita malah kalau kita ingat akhirnya nantipun ke depannya mereka menjadi orang yang muda untuk introveksi diri karena dikit-dikit oh deh sayang makanya dilihat hati-hati sayangnya ini kan lantainya licin dedenya gak hati-hati ini kan ada meja sayang hati-hati jadi mengajari dia untuk kalau apa-apa jangan nyalahin orang dong sebenarnya kan itu kan pendidikan apa ya karena menguntung diri anak itu berprosesi ya makanya tadi mendidik anak langsung main pukul-pukul-pukul dengan benda yang menyakiti dia ya itu sangat-sangat tidak dibenarkan sebenarnya itu adalah satu pola didik yang salah walaupun niatnya adalah pengen bikin anaknya berhenti nangis tapi gak seperti itu alihkan dengan omongan yang lain oh iya sayang hati-hati nanti lain kali udah sini-sini diobatin bismillah bismillah gitu ya sambil apa namanya baca kan doa nabi kan bisa sambil ditiupkan ke anaknya walaupun mungkin sakit sepele sakitnya cuma tapi kan untuk menjadikan anak terbiasa dengan doa-doanya rasulullah s.a.w bismillah gitu ya ini sakitnya pergi gitu kan bismillah gitu ya jadi kadang dengan bahasa begitu ya jadi alihkan dengan dia kan lebih menyenangkan untuk anak anak juga rohnya akan terisi dengan ucapan dengan doa-doa yang baik kan gitu ya dan juga itu adalah satu pendidikan yang bagus gitu ya ini artinya jangan menyalahkan kepada kepada benda karena itu tadi lama-lama nanti takut tanpa kita sadari kita mendidik anak kita menjadi seorang yang pendendam gak mudah maafkan orang mudah nyalahin orang dikit-dikit semua orang disalahkan ternyata mungkin faktornya bisa juga karena tanpa kita sadari kita yang mendidik tanpa sengaja tadi kalau lambat siap terima kasih